Hai Assalamualaikum Oke Mas Bro kembali lagi bersama saya di silapan channel hari ini saya akan kembali berbagi pengalaman kepada teman-teman semua eh dimana hari ini saya sedang melakukan perbaikan motor Yamaha Vega set VGR new dengan kendala kondisi kunci kontak itu kadang nyambung kadang enggak banyak nyambungnya banyak nyambungnya tapi kadang-kadang tidak connect atau tidak nyambung seperti itu jadi kondisinya itu cukup berbahaya ya untuk posisi misal jalan ditanjakan tiba-tiba terputus tidak koneksi untuk kontaknya otomatis mesin mati dan semua kelistrikan itu hilang Hai klakson lampu sen semuanya mati mesin mati dan ini akan lebih berbahaya lagi jika saat kita melakukan atau nyalip kendaraan sal kita nyalip mobil sudah di depan mobil posisinya kita tinggal menepi ke sebelah kiri sedikit tiba-tiba motor mokok bisa terjadi seperti itu dan itu cukup berbahaya ya padahal kondisi mobil di belakang kita juga masih melaju dengan kencang apalagi kita barusan menyalipnya nah itu cukup berbahaya nah disini saya akan lakukan perbaikan untuk bagian kontaknya ya dengan catatan sebelumnya sudah saya lakukan pengecekan di bagian ini kabel untuk yang dari arah aki dan ini output dari kontaknya yang ke instalasi kabel output ke instalasi ini yang berwarna coklat yang merah itu berasal dari aki melalui sekring nah untuk posisi pengecekannya saya sudah melakukan pengecekan di bagian sekring sampai ke bagian ujung dari kabel ini ya soket ini yang merah ini itu sudah terkoneksi dengan bagus sudah saya pastikan nah kemudian untuk selanjutnya saya akan membongkar untuk bagian kotak ini nanti kita bongkar kita cek bagian dalamnya biasanya sih itu untuk plat konektornya yang sudah mungkin kotor atau aus atau mungkin juga karena per yang menekan bagian plat itu sudah mulai lemah oke tanpa berlama-lama saya bongkar dulu nanti kita buka di kita lepas dari sini ya biar lebih mudah untuk teman-teman juga bisa cepat ini sudah saya lepas Oke kita lanjut lagi untuk melepas bagian karetnya oh sudah tidak porsi nil lihat ini mareknya sudah kita buka untuk baut penahannya ini ada dua yang menikmati untuk kontak jenis seperti ini cuma ada dua kabel ya sistem kerjanya persis sama kayak saklar on-off itu kita pisahkan Nah untuk bagian konektornya terdapat di dalam sini jadi ini nanti kita buka ini ada pengancing 123 ya kita buka kita buka menggunakan openg main kecil sinarawan patah ini kalau barangkawi ya kita coba jajah nah ini caranya ya kita masukkan ini kan dikunci kita masukkan openg main dari belakang sini kita tekan nah sampai seperti ini kemudian ke congkel kita dorong nah dia udah udah terlepas semuanya ya dari ketiga sisinya hmm hmm oke 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 teman-teman bisa melihat ini sudah dilepas kondisi terbuka seperti ini tadi untuk bagian yang sini adalah yang sisi sini nanti teman-teman diingat nanti kita akan memindah plat yang ini ini kan belum pernah bergesekan dengan tembaga ini yang bagian ini nah ini nanti kita pindah kita gunakan disini karena bagian yang sini ini sudah mulai aus sudah mulai menipis nah kita pindah ini nanti dipasang disini seperti itu ya kemudian untuk bagian tembaganya sini ini juga sudah mulai kotor dan mulai terkiki sebenarnya disini nah ini untuk yang lawannya ini jadi ini untuk arah outputnya ini bagian tembaga yang outputnya ini sudah mulai terkikis oke cara pembersihannya kita semprot dulu menggunakan pembersih ya kaku cleaner atau bisa dengan bensin pokoknya kita bersihkan dulu kemudian kita amplas untuk bikin ini ya nah sudah mulai terlihat bersih oke cukup saatnya kita memindah untuk plat ini kita tuker nah ini terlihat ini untuk tadi yang connect ke tembaga bagian tembaga yang output itu ini sangat rata sudah kalau untuk inputnya yang kabel merah ini masih agak tebel cuma nanti kita tuker saja dengan menggunakan yang sebelahnya yang sebelahnya ini belum pernah bersentuhan dengan tembaga itu jadi kita manfaatkan saja ini kita pindah oke kita lepas dulu yang dipakai cuma sebelah saja sebenarnya nah ini fungsinya yang sebelah berarti untuk mengimbangi biar rata bukan berarti tidak berfungsi ya buat ngimbangi biar rata kanan kiri gak goyang gak miring ya napaknya itu di tembaga itu gak miring dan suatu saat jika dilakukan perbagian seperti ini juga kita bisa memanfaatkan konektor yang sebelahnya itu tadi kita pindah dia kan otomatis masih tebel ya cenulanya tersih tebel masih tebel ini yang masih utuh dan ini yang sudah mulai aus kita taruh disini untuk yang masih bagus masukkan gotri dulu kemudian pair karena masih panjang ini kita pasang yang panjang oke kita masukkan ini nah oke masukkan yang sebelah pair kemudian platnya kita masukkan oke udah jangan lupa untuk dikasih stand pad biar di dalam sana licin dia untuk bantalan dari kotri ini oke kita letakkan ini sudah ya ini sudah ya harusnya kita paskan ini ya seperti ini ini sudah ya ini sudah ya sampai bunyi klik ya disini ada knock jadi teman-teman enggak usah khawatir akan salah memasang karena sini ada knock kalau salah posisi masak jadi enggak tidak mau masuk kalau tidak mau masuk ya kita putar lagi putar lagi seperti itu oke ini sudah terpasang kita masukkan kembali ke bagian hubungan yang kekunci kontaknya sini di rumahnya nah disini ada cowakan lagi knock kita paskan dengan bentuk yang disini ya lihat ya cernulan ini paskan dengan lubang yang disini berarti ini posisinya seperti ini nanti masuknya nah oke kita putar sedikit hai hai Oh ya ya Oh hai 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 selamat menikmati oke kita langsung coba di motornya seperti apa hasilnya kita lihat oke sudah terpasang kita coba kontak kita lihat nah sudah ya sudah connect ya jadi untuk perusahaan kontak ini sebenarnya cuma kadang gak nyambung cuma itu kan ngagetin ya kalau dipakai dan itu cukup berbahaya juga terutama pada saat posisi menyalip tiba-tiba tidak connect motor mati itu cukup berbahaya jadi tadi sudah saya tunjukkan cara perbaikannya kita bersihkan kita amplas bagian tembaga itu untuk konektor yang ke arah kabelnya kita amplas kita bersihkan kemudian untuk plat konektornya itu teman-teman bisa memanfaatkan plat konektor yang berada di sebelahnya karena yang sebelahnya itu kan istilahnya belum pernah terpakai karena untuk mengimbangi yang sebelahnya lagi jadi untuk tingkat keausannya itu pasti lebih rendah daripada yang terpakai yang sudah pernah bersinggungan dengan bagian tembaganya itu pasti akan lebih awus dan ini Alhamdulillah jadi ya oke sekian dulu untuk doktorial kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like ya dan yang belum subscribe silahkan subscribe terima kasih saya silaban pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif